Nah ini dia madu kelulut pusko Teman-teman bisa lihat Madu kelulut pusko Sebanyak ini Hasil yang saya panen tadi Ini dalamnya Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Madilian Kali ini saya akan melakukan pecah koloni kelulut pusko Kedalam Stuk bambu Seperti ini Ini saya gunakan sebagai Tempat pecah koloni kelulut pusko Kelulut ini sudah tinggal Bertahun-tahun Di dalam Stuk bertingkat Yang awalnya Dihuni oleh kelulut terminata Tetapi Beberapa waktu kemudian Diambil alih oleh pusko Ini sudah Lama sekali Bersarang di dalam sini Mari kita Muka Oh kosong di atas Tidak ada isi Coba Bagian kedua Wow Mantap coy Madunya banyak bro Tidak ada isi Tidak ada isi Buka mata Harus Pusko Habur Habur Husko Husko 20 10 meter saya lari masih diserang dan dikejar wuhf waduh eh Pusko Pusko mari kita lanjut lagi kalau ini super bisa lihat ya woi sarangnya besar deh nah madunya lumayan banyak wih madu Pusko mantap ini rencananya mau saya pecah koloni ya telurnya ini bagian telurnya dan di bawah juga ada madu seperti ini ini bentuk sarang Pusko yang ada di dalam stup jadi ini lumayan banyak madunya teman-teman bisa lihat ya madu kelulut Pusko ya ini rencananya mau sekalian saya panen madunya kemudian sekaligus saya mau pecah koloni dia uji coba pecah koloni Pusko dengan tanpa memberikan telur calon ratu ya apakah mereka bisa membuat ratu sendiri tanpa diberikan telur calon ratu nanti oke saya diserang lagi teman-teman klonnya memang sangat garang nih oke saya mau ambil dulu bagian telurnya lalu saya panen madunya sip teman-teman saya sudah menemukan ratu kelulutnya dia ada disini dimana dia tadi ya bersembunyi diantara telur ini ini ratu kelulutnya itu ratu kelulut Pusko jadi ratunya yang saya pindahkan ke dalam lok bambunya jadi dalam kotak ini kita biarkan tanpa ratu ya oke teman-teman ini telur yang saya sisakan terdiri dari telur muda dan telur tua ya ini masih ada telur tua sedikit nah disini tidak ada telur calon ratunya tadi telur calon ratunya cuma satu jadi saya masukkan juga ke dalam lok bambu nah di dalam kotak ini saya biarkan tanpa telur calon ratu ya kita akan coba bagaimana Pusko bisa membuat telur calon ratu dari telur-telur yang masih muda ini apakah mereka bisa membuat ratu baru tanpa calon ratu ya nah gitu-gitu ya oke selanjutnya saya akan ambil madunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sebagian kantong madu yang berisi bipolen dan madu ini saya letakkan di dalam lok bambu ini yang ada ratunya tadi oke terima kasih terima kasih selamat menikmati seperti itu teman-teman jadi sarang awalnya tadi di piang itu di kotaknya itu kita letakkan juga kita tutup kembali kotaknya seperti ini posisinya tadi awalnya loknya ada di atas digantung tapi karena saya pecah supaya mereka terbagi ke koloni yang ini jadi loknya saya turunkan disini saja mudah-mudahan pecah koloni ini berhasil tapi ini tadi ratunya saya letakkan disini disini tanpa ratu ya tidak ada ratu dan tidak ada telur telur ratu hanya telur muda dan telur tua dan sedikit bipolen dan madu saya tinggalkan dalam lok awalnya biasanya pusko itu adalah kololi-kolulut yang sangat mudah pecah koloni ini saya masih diserang terus teman-teman nah inilah madu yang saya dapatkan dari kelulut pusko mungkin ada sekitar 100 mili ya kalau dikumpul-kumpulkan oke teman-teman demikian video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh madu kelulut pusko mantap selamat menikmati selamat menikmati